Hari yang ditunggu oleh para pelajar akhirnya tiba. Meski kegiatan tetap dibatasi, tapi setidaknya belajar tetap muka langsung di sekolah menjadi penghapus penat selama dikurung pandemi. Ternyata bukan hanya pelajar maupun orang tua yang bahagia menyambut keputusan 100% sekolah tetap muka tahun ini. Para pedagang seragam dan alat tulis juga menyambut gembira. Setelah dua tahun lesu, kini penjualan mereka mulai bangkit sedikit demi sedikit. Terlebih beberapa hari sebelum anak-anak masuk sekolah, para orang tua langsung menyerbu sejumlah pedagang seragam dan alat tulis. Di pasar pagi ACMK Jakarta Barat ini misalnya. Lihat saja betapa para orang tua dan anak-anak mereka sangat antusias, berburu seragam, dan perlengkapan sekolah. Buku, pensil, apusan, pulpen, masker. Untuk harga sendiri ada kenaikan nggak? Kalau pensil sih nggak ya, masker ya, sana lah harganya. Kalau buat ikatan sih mungkin di akhir-akhir ini sih bang ya, baru nggak ada ikatan lagi. Untuk pengunjung sendiri bang? Iya, nggak tahu ya. Pengunjung biasa nih, hari-hari sih rapenya. Cuma kalau di hari biasa, ya nggak rame nggak sepi juga sih, nggak ada ikatan lagi. Sahabat RTV, meski kebijakan di tengah pandemi semakin longgar, tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Ingat, jangan hanya fokus berburu seragam dan perlengkapan sekolah. Membeli masker dan juga cairan antiseptik atau hand sanitizer, wajib masuk daftar belanjaan ya. Dari Jakarta, Reza Haripa Mungkas, RTV.